Hai kembali lagi bersama saya disini Ahmad Munir dalam video kali ini kita akan membuat Hai lanjutan dari sebelumnya ya sebelumnya kan kita sudah membuat to activity nah kali ini kita akan membuat implicit intent bagaimana implicit intent Oh mari kita buat langsung terstatnya project LMT activity dan dinama Hai inteng tangguh hai 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 Nah, pertama-tama kita buat desainnya dulu ya. Pada Watery Implicit Intent itu ada tiga, yaitu Open Website, Open Location, dan ShareTistag. Pertama-tama kita buat desainnya di layout activity.main. Kita menggunakan ini saja, desain saja. Oh, sebelum itu jangan lupa ubah layoutnya menjadi Linear. Linear layout. Pertama-tama kita berikan plain text. Plain text disini sama dengan edit text. Kita berikan orientation-nya vertikal. Kita berikan orientation-nya vertikal. Nah, kita berikan text dulu. Blain text. Lalu Kita beri 3 blind text Dan 3 button Blind text Button Blind text Button Nah Juga sudah seperti ini Kita pindah ke tab text Nah Pertama-tama Kita Menggarap yang Website dulu ya Pertama kita ini ID nya ganti menjadi Website Edit Text Nah Ini aku saja Undrew text Undrew text disini Kita beri nama Kita beri nama HTTP Developer Droid Dot com Nah Jangan lupa Jadikan string resource Kita beri nama Edit Text Droid Nah Selanjutnya kita Coding di button nya Ini ganti menjadi Open website Set button Nah kita Kita Ubah leopit nya menjadi Mura konten Nah Jangan lupa Text nya diganti menjadi Open Website Jangan lupa Jangan lupa juga tambahkan On click On click nya kita Beri open Website Jangan lupa Jangan lupa Android text nya juga Jadikan String resource Button Website Nah Kita Beri jarak Yang di atas Agar tidak terlalu Mepet Beri margin Top Sensor 5 DP Setelah itu Kita Coding Open website nya Tombol nya Taruh cursor di On click Lalu Alt enter Nah Dan pilih Create open website View in main activity Kita lanjutkan ya Pada Public class Awal ini Kita Deklarasikan dulu Private Edit text M Website Edit text Nah Pada Metode Concrete Mohon moaf ya Di luar rame Soalnya Ada Pembangunan Pembangunan Dan Memang bengkel Jadi Maaf Mohon maaf Banyak suara Suara Yang mengganggu Lalu pada Metode On click Kita lanjutkan ya Buat M Website Edit text Sama dengan Edit text Find View by ID Start Nah Disini Kita Panggil Edit text Website Disini Kita Ambil ID Website Edit text Nah Nah Lalu Kita Lanjutkan Decoding Button Yaitu Open Website Kita Lalu Kita Buat String URL Sama dengan M Website Edit text Dot Get Text Dot Get Eh Dot To String So Itu Kita Encode Dan Parse String Yang Kita Masukkan Ke URL Menjadi Object Uri Yaitu Uri Disini Sama Ex Sama D webpack sama dengan uri.parse uri.parse url nah mungkin tadi merah karena kita belum mengimport juga kita komen nah bukan otomatis merah jika terjadi seperti itu kita tinggal mengimport seperti ini import android.net.uri nah setelah itu jangan lupa titik koma lalu kita buat intan 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 oh barang t intan sama dengan nah itu jadi lagi kan merah seperti ini kita tinggal bisa mengimportkan manual disini atau tinggal mencet alt enter nah alt enter lalu import class nah otomatis disini akan terimport nah kita lanjutkan ya int new int 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 action view koma wbq nah lalu kita tambahkan int 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 praes solve activity get ticket manager sama tidak sama dengan 0 0 maka start Activity Intent Activity 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 Set Econ End End Intent Nah Pada Pada if ini Maksudnya Kita memanggil paket Yang bisa menjalankan webback seperti browser, chrome, dan lain-lain nah jika tidak jika tidak ada paket yang bisa menjalankan webback maka akan memunculkan log dengan pesan can handle this intent langsung kita coba pada emulator kita tunggu ya kita lihat ada yang error kerabikon apa betul-betul yang kena converted to packet manager disini yang salah seharusnya ini kurungnya disini nah tutorial ini juga sama dengan tutorial yang ada di android fundamental yang pertama kita tunggu install nah ini adalah isian dari edit text yang sudah kita atur dari awal coba kita open website nah bukan muncul kita pakai chrome saja nah terbuka webbacknya kan dapatkan rate kita juga bisa merubahnya seperti www facebook .com nah kita pakai chrome lagi nah otomatis terbuka facebook kan nah oke website sudah selesai ya kita lanjutkan ke yang kedua yaitu open location jangan lupa ada id id-nya diganti dengan location edit text ini dihapus nah pada text kita berikan button golden gate bridge nah jangan lupa buat telah menjadi string resource edit text log nah pada button juga edit id-nya menjadi open location button pada text ini kita ganti open location jangan lupa tambahkan method onclick onclick kita beri open location nah setelah design yang kedua ini selesai lalu kita pencet pada onclick dan alt enter kita create methodnya nah selanjutnya jangan lupa menginisialisasi lagi ya create edit text and location edit text 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 comma jangan lupa pada method onclick juga buat seperti sebelumnya and location edit text sama dengan edit text find view by id f.id nah disini kita juga memanggil id dari edit text tersebut yaitu location edit text setelah itu kita coding pada method public void open location kita buat string location sama dengan m location edit text dot get text dot to string selanjutnya parse juga string tersebut ke address uri dengan query penelusuran geo disini kita dapat uri address uri kesempatan dengan query dot par parcel t geo 0 koma 0 key sama dengan plus log setelah itu kita buat intent lagi intent intent sama dengan new intent intent action view koma address uri dot off nah sama seperti sebelumnya metode depan website kita juga berikan if intent dot resolve activity get package manager tidak sama dengan one maka start activity intent intent else log log update kita berikan pesannya can handle this intent sekarang kita coba jalankan oke installing nah kita coba search golden gate bridge nah otomatis akan terbuka google map accept and continue gak lama sepertinya cannot connect karena sinyal disini agak lemot ya kita tambah dulu menjadi web content agar sama seperti tombol yang pertama kita apply nah otomatis akan terbuka di map golden gate bridge coba kita ganti dengan coba kita ganti dengan bondowoso ya tunggu sebentar kita ganti dengan bondowoso nah otomatis nah otomatis juga akan terbuka nah setelah itu kita lanjut ke share text pertama kita juga ubah id nya id edit text ini diubah menjadi share edit text lalu ini tidak usah nah disini kita beri disini kita beri disini kita beri disini kita beri share share nah lalu kita ganti id button nya menjadi id slash share edit share text 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 button nah kita ubah width nya menjadi rap content button nya kita beri share text kita buat menjadi resource string caranya cara gampangnya yaitu alt enter nah keluar ekstrak menjadi string resource lalu kita beri button share nah jangan lupa berikan on click agar bisa di klik share text nah setelah ini selesai kita buat metode share text sedih di di minor activity nya caranya yaitu alt enter pada on read on click nya nol enter nah lalu kita create share text view in main activity nah jangan lupa kita inisialisasi juga private edit text and share text edit text lalu kita juga coding pada method on click nya m share text sama dengan edit text find view id r.id nah kita panggil id dari edit text share edit text ini jadi share edit text koma nah setelah itu kita coding di method share text nya kita tambahkan string text sama dengan m share text get text to string titik koma lalu tambahkan string m type agar bisa dibandingkan text plain plain lalu kita membuat panggilan kepada share compact intent builder dengan metode share compact dot intent builder titik from artist maksudnya artist ini adalah activity yang ini ya dot set type meme text nah meme text disini dipanggil untuk mencet tipe text yang dibagikan lalu set to share title share this with with nah lalu dot start set text dulu set text text start to serve nah jadi disini from from disini dari dari mana yang akan dibagikan dari activity ini lalu set text type meme text meme text disini adalah yang ini jadi berupa text plain nah to share titul disini adalah judul share text with this with set text ini mengisi text yang akan dibagikan dengan text 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 disini mengambil inputan dari edit text yang pertama nah lalu status share disini itu menunjukkan aplikasi mana yang akan digunakan untuk membagikan men-share text tersebut coba kita jalankan langsung klik tanda petir ini saja kita kita ingin saja biar fresh nah coba kita share nah disini banyak terdapat aplikasi yang bisa share contohnya seperti gmail nah ini dari email saya coba kita kirimkan ke email saya yang satunya gmail.com kalau kita siap jik nah pesannya sudah digirim nah misalkan kita search search tag ini nah search with ini adalah user title coba kita ganti ya bagikan ini kita apply install ini nah coba kita buka kembali implicit intent nah bagikan dengan sudah nanti kan ya mungkin seperti itu tutorial membuat implicit intent jangan lupa subscribe dan like karena itu gratis oke terima kasih kembali